Nah ini dia, waifu gue ngamuk nih, albedo Cepet Waaar 7.000 guys Halo temen-temen, kita bakal lagi di game Epic 7 Oke, hari ini gue pengen review, sekaligus ngetest albedo ya guys Ya gila ya, albedonya disini keren abis ya dari overload guys Pertama kita akan bahas dulu mengenai skillnya ya Oh ya, by the way, imprintnya gue Gue pake imprint concentration ya, jadi HPnya nambah lagi 6% guys Kalau imprint release ini kan buat satu tim ya, ini efek resistant Oke, untuk skill pertama dia, dia bisa naikin combat readiness dia 20% ya Jadi dia bisa jalannya lebih cepet lagi guys Dan damage-nya dia berdasarkan HP dia, jadi mainnya HPnya mesti gede guys Udah gitu skill pasif dia yang Aegis Unfold, ini keren ya Kalau temen kita kena hajar critical, ya bakal berkurang damage-nya 20% guys Udah gitu dia bakal ngeluarin skill AOE, let's go by Kern ya Naikin speed dia 2 turn, ya damage-nya berdasarkan HP dia guys Jadi disini ada combat readiness naik, disini ada speed dia naik Jadi gue lebih pilih dia main speed sama main HP ya Speed HP sama efektiveness Kenapa bang efektiveness dimainin? Kenapa? Karena di skill ketiga dia, Ragi of Nazarick guys Nah disini ada bikin musuh unable to be buff ya Nggak bisa dapet buff Sama decrease defense 70% selama 2 turn Nah, jadi kalau misalnya efektiveness kalian kecil Ini nggak bakal masuk debuff-nya guys Jadi gue efektiveness-nya juga gue naikin juga Ya, dan ini damage-nya juga berdasarkan HP dia ya Kalau misal pake soul burn, pake soul ya skill cooldown-nya berkurang 2 turn Ini gue udah full awaken ya Udah awaken 6 guys Ya udah gitu imprint-nya Imprint-nya yang tadi ya, gue udah buka sampe B ya Nambahin HP 6% lumayan Udah gitu skill-nya udah gue naikin sama mentok ya Ya, kemarin gue seharian niat sih guys naikin dia ya Oke, sekarang gearnya nih penting nih Banyak banget yang pake gear itu ya Apa namanya counter attack ya Counter attack juga bagus Ya, tapi kalau gue lebih pilih speed Karena skill-skill dia kan ada naikin speed dia juga Jadi kalau speed dia kecil kan otomatis naik 30%-nya jadi kecil guys Jadi kalau speed dia gede kan lumayan Yang ini ya, increasing speed 30% Jadi kalau speed kalian tinggi makin kenceng lagi Apalagi ada combat readiness juga disini guys Ya, jadi gue sih lebih pilih speed kalau gue ya Kalian pake counter attack juga boleh guys Ya udah gitu ininya Rata-rata orang sih gak main critical ya Cuma kalau kalian main critical juga boleh ya Critical hit chance-nya kalau bisa di atas 90% Critical hit damage-nya juga gede Cuma kalau kalian main critical Main critical pasti antara HP-nya agak kecil Kalau nggak speed-nya jadi kecil banget guys Gue paling sebel hero-hero yang lelat-lelat banget ya Apalagi itu skill-nya kan ada naikin speed juga Jadi sayang guys kalau gue pake critical Jadi gue gak main critical disini ya Jadi gue mainnya disini cuma HP gede HP gue 26.400 Speed-nya juga gak kecil-kecil amat ya 196 ya Udah gitu effectiveness gue 112 Ya lumayan lah ya Pokoknya effectiveness-nya di atas 100 Harusnya udah oke guys Di game ini tuh yang penting nomor 1 Yaitu substat-nya kalian ya Ini kalian kalau nge-plusin Sampai plus 15 Itu nambahnya yang mana aja guys Itu yang paling penting sih Ya kita lihat disini ya Ini gue sial banget nih HP oke gede 30% Speed-nya gak naik sama sekali speed-nya guys Speed-nya cuma 4 doang ya Parah Tapi disini ada effectiveness-nya 15% Ya itu gue suka banget guys Oleh gitu untuk helm gue ya HP oke naik 17% Defense 10% Effect ratio 14% Tapi speed-nya juga gak naik ya Gia ini tangan gue selalu sial tau gak sih Apa tiap kali nge-plusin ya Speed gak pernah naik guys Kesel banget gue Paling-nya speed-nya harusnya di atas 200 Udah oke Cuman ini gak ada yang naik ya Dua biji speed-nya ya Sebel gue Untuk baju Ya sama juga tau gak sih HP-nya oke Naik kayak 27% Tapi disini speed-nya gak naik Harusnya critical-nya gak usah ya Naikin speed-nya aja cuy Tapi ya sudah lah ya Oke untuk kalungnya Ini juga pakenya yang HP ya Health 65% Biar HP dia tebal Disini ada attack 17% Ini juga sama sih Kenapa attack-nya gak ganti ke speed aja cuy Ya effectiveness-nya 39% Ya itu gede banget sih guys Lumayan abis Speed-nya 4% Sedih ya Jadi ini 1, 2, 3, 4 Speed-nya gak ada yang nambah cuy Udah gue plus-in Parah ya Oke Sekarang untuk ring-nya ya Cincin-nya Ini juga gue pake HP 65% Jadi HP 65% HP 65% Karena damage dia berdasarkan HP ya Jadi HP dia tebal Makin sakit lagi guys Oke udah gitu Ini speed-nya 5 ya Ini juga gak naik speed-nya ya Parah Tapi Effectiveness-nya 38% guys Ya tapi ya sudah lah ya Ya effectiveness-nya gue jadi 112% Lumayan banget guys Ya dari Alung dan dari cincin ya Ini udah gede banget Effectiveness-nya ya Yoi kan Oke sekarang sepatunya jelas ya Speed ya 45% guys Ya disini juga Health-nya gak naik Gue pengen health-nya naik Malah health-nya gak naik ya Yang naik malah attack guys Sama effect resistance Tapi ya sudah lah ya Karena si Albedo ini mainnya kagak critical Ya Jadi yang paling sakit ya Itu kalian harus pake ininya guys Artifact-nya ya Jadi kalo gak critical Misalnya damage-nya 3000 nih Ada tambahan lagi damage dari artifact-nya guys Jadi 3000 udah gitu Daripada nanti nambah jadi 8000 gitu ya Soalnya disini setelah menyerang Ada 80% kemungkinan Buat nge-deal additional damage Damage tambahannya itu guys Yang sakit banget ya Isialnya jadi kayak criticalnya gitu lah ya Additional damage Increase promotional to the caster max health Jadi berdasarkan HP juga Ya untuk artifact-nya Disini gue ambil dupe-nya ya di shop ya Gue beli dupe-nya di shop Jadi gue bisa plus 18 guys Oke yuk langsung kita test aja Albedo gue yang udah gue full build Ya penasaran gue guys Kita ke arena Arena gue kemarin gold ya Udah gue naikin ke master tuh guys Kita langsung lawan aja Si Nif Rlex Kita langsung mulai ya Kita out-in aja lah ya Soalnya dia udah pasti Kul tiduran sih guys Ya si Biblis Ayo Biblis Waibu Ini kombo ya Ini kombo ya Ini tiga-tiganya kombo guys Jadi abis si Biblis jalan Ya Biblis jalan Biblis jalan Begitu dia jalan lagi Si Biblis jalan ya Oh tapi sebelum itu Si Isiaria gue Lah udah mati coy Ya itu Isiaria gue juga tadi jalan ya Naikin combat readiness Satu party guys Mantep ya kombo gue ya Oke ini kok partinya Nggak ada yang beres musuhnya ya Ini kayaknya di master Masih gampang-gampang sih guys Ya sudah lah ya Kita lawan skull dulu ya Abis itu nanti kita baru refresh Oke langsung aja Ini kayaknya juga Musuhnya langsung mati sih guys Tapi itu gue kayaknya belum jalan Tuar Wah 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 musuhnya cepu banget Tuar Oke Hmm Gimana kan sama Apa tadi tuh guys Tumbuhan berduri Yang sumati Gini Nah ini dia nih Gue penasaran deh Biasa berapa guptinya guys 8900 Itu kritikal ya Lumayan lah ya Boom Oke Ini spekter Tenebria juga keren sih Awal-awal gue suka banget sama dia Pertama kali rilis ya Epic Seven ya Dia GG parah sih Untuk awal ya Sekarang gue udah jarang pake Aduh gak kena stun cuy Nah itu guys 1400 itu damage biasa Ya tiba-tiba jadi 4400 itu tambahan damage-nya ya Tambahan damage-nya 3000 guys Gila gak tuh Makanya kalian Kalo punya albedo Wajib banget punya Artifact-nya Oke kita refresh ya Kita lihat ya Nah gitu dong Ada yang GG2 nih guys Kita lawan si Ionic dulu ya Nah ini baru nih Full semua nih Level 60 Aku bisa lihat disini guys GG apa ga nih albedo nih Oh ah gue paling mencini Belian nih paling depan nih Aduh ini musuhnya GG sih Tapi ya sudah lah ya Kita tes aja guys Itu juga parah tuh Hero Moonlight GG parah guys Belian Proang salah namanya belian deh Kayaknya bener deh Wah ini combo gue ya Ya pokoknya kalo tim gue jalan duluan Ya itu udah 70% gue pasti menang sih Kalo jalan duluan ya Si BB sebuah ya Soalnya gue langsung combo gitu mainnya guys Ya di game ini speed nomor 1 ya Ingat ya guys ya Speed nomor 1 Speed kalian gede Nah gila ya Terakhirnya dibantai sama albedo guys Oke terakhir 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 ya Kita ngelawan si Epic juga Oke Ya seperti biasa lah ya Combo gue ya Biblis jalan dulu Ini Biblis juga limited ya Bulmung Idika juga limited guys Ceder Tadi gue pake Nugwall Ya sebelum gue pake Biblis Gue pake Nugwall Kenapa gue ganti Biblis Karena untuk menghindari musuh yang ada counter attack Itu satu Kedua speednya Biblis kalo gak salah lebih kenceng dikit ya Dibanding si Nugwall ya Jadi gue pake si Biblis guys Nah ini dia Waifu gue ngamuk nih Albedo Ceder Wah 7.000 guys Lumayan ya 7.700 ya Main HP soalnya ya HPnya tebel Asik Summertime Isheria juga lumayan ya Gila sekali mendaknya Ceder Gila ini Gege parah sih Summertime Isheria sih Coba ya kita refresh lagi ya Gue penasaran sih Ada yang Gege lagi gak nih guys Hah ini nih 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 Lawan Costa nih guys ya Ada Si Landy ya Apa gue lupa namanya Apa Landy sih Pokoknya Moonlight Landy lah ya Navy Captain Landy Ini juga Gege parah sih guys Si Navy Captain Landy itu ya Itu counternya Emang nyebelin banget tuh Cuman untuk gue ada si Biblis Jadi tenang guys Wuh Apsop Oke Ini juga nyebelin aja Adin nih Nah itu guys Dibalas ya Jadi bales-balesan ya Bales-balesan Oke dibales lagi guys Wah ini dia nih GG-nya nih Si Waibu Cantik ini Landy nih guys Sampai sekarang gue masih belum dapet Gue pengen banget dia tuh guys Oke Ini combo gue ya Jebret Maju lagi gue Udah gitu gue nginjika jalan ya Tring I still hear more Boom 9600 Keras ya Si Landy ya Gila Tenang-tenang Ada Waifu Albedo Yang penghabisan Mati gak nih guys 3100 Belum mati anjir Ya tuh Debuff-nya banyak banget ya Kayak ini tim gue Tim debuff sih Tim debuff sama tim combo coy Oh iya Di event Ini jangan lupa kalian mainin ya Bola kalian yang baru main ya Pertama ada Forge your epic gear Ini bisa ngecraft gear sendiri guys Dengan Ininya suka-suka kita Disini gue masukinnya HP% Speed Critical hit-nya Sama critical hit damage Ini ada part 2-nya juga Udah gitu ada Overall collab Jangan lupa dimainin ya guys Ini ya Trial of Nazary Ini jangan lupa dimainin Special mission-nya Jangan lupa dimainin Ada energi Ada hero Ada equipment Sama reputation Udah gitu Disininya juga jangan lupa Dituker ini guys Kayak Buat gacha Udah gitu-gitu Mau lagora Buat naikin level skill Jangan lupa Dan yang paling penting Ini ya Ini yang botol merah nih guys Ini juga jangan lupa ditukerin ya Oke temen-temen Temisi nanya Epic 7 guys ya Sedikit review sama showcase Dari si Albedo Menurut gue dia Bagus sih Pertama dia waifu Udah gitu skill-skillnya juga keren ya Yang gue suka sih Pasifnya sih Jadi kalau temen kita kena critical Dia damage criticalnya Berkurang 20% Begitu dia langsung keluarin ulti ya Bukan ulti sih Aoe ya Aoe dia Begitu skill ulti dia Juga bisa kurangin di crash defense boss Jadi bisa dipakai di PvE Bisa Di PPP juga bisa sih guys Minggu depannya Ada si Altir Katanya Si Altir itu yang paling GG Di antara 3 ini ya Dari antara 3 collab ini Ya Albedo Ain sama si Si Altir Paling GG katanya si Altir guys ya Minggu depan Kita gacha guys Oke temen-temen Thank you yang udah nonton Jangan lupa like-nya Jangan lupa komen Jangan lupa share apa-apa game belum Kita mulai bulan tanya besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya